P.J.S. Gubernur Jambis Tudirpan menjadi Inspektor Upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gudadisadikin, pada kegiatan Perigatan Hari Kesehatan Nasional atau HKM tahun 2024. Kegiatan berlangsung di lapangan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Kamis 21 November 2024 pagi, bertajuk Gerak Bersama, Sehat Bersama. Kegiatan HKM ke-60 itu berlangsung dengan penuh hikmat. P.J.S. Gubernur Sudirman saat membacakan sambutan Menteri Kesehatan mengatakan, sebagai program prioritas Kabinet Perah Putih, Presiden memberi penekanan di tiga area program kesehatan, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus TB, dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pada kesempatan ini, dirinya berpesan kepada seluruh jajaran kesehatan untuk berkontribusi maksimal terhadap kesuksesan pencapaian program pemerintah tersebut. Di momen ini juga, Sudirman menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insang kesehatan yang telah bahu-membahu berjuang tanpa lelah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Tak lupa, Sudirman mengimbau seluruh masyarakat untuk terus mengutamakan kesehatan, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar, demi Indonesia Emas 2045, bahkan sampai ke generasi selanjutnya. Pada prinsipnya kita harus maju bersama untuk sehat bersama, oleh karena itu kita harapkan insan-insan tenaga medis bisa terus bekerja luar biasa, bisa terus juga memberikan yang terbaik kepada masyarakat, telah memberikan pahaya kesehatan. Untuk kedepannya mungkin target-target kesehatan kita? Ya ada beberapa hal yang menjadi target dari Pak Prabowo, selaku presiden. Kita harus sudah siap-siap di seluruh rumah sakit pemberantas TB, dan yang kedua membangun rumah sakit-rumah sakit yang ada di daerah terpencil dan tertinggal. Kira-kira gitu. Dan kita pun didorong untuk bisa memberikan pelayanan terbaik, tidak mesti seluruhnya harus dilaksanakan pelayanannya di Jakarta. Nah, kalau tersedia infrastrukturnya, rumah sakit yang di Jambi bisa dilaksanakan di Jambi. Usai upacara, PJS Gubernur Sudirban didampingi Kepala Dinas Kesehatan Ferry Kustadi, menyerahkan sejumlah piagam penghargaan dengan berbagai kategori pada momen Hari Kesehatan Nasional ke-60 tingkat Provinsi Jambi. Rian Cencen, Jek TV, Laporkan.